Oke, mulai budaya, budaya mulai. Hari ini tim Indonesia Majapahit Channel ada di Lombok Barat, ada di Gunung Sari, tepatnya ada di Pura Majapahit. Ada apa dengan Pura Majapahit yang ada di Lombok Barat ini? Kita akan telusuri masuk ke dalam. Kenapa namanya Pura Majapahit, ini ada di Pura Lombok ya, di timurnya Bali, jadi di sebelah barat, ada di Lombok Barat. Kita telusuri masuk terus di Pura Majapahit, ini kita ada di Indonesia Majapahit Channel, mulai budaya, budaya mulai. Nah ini, ini peradaan Pura Majapahit yang ada di Lombok. Seperti ada apa sih kok namanya sampai Pura Majapahit. Apa telusuri, bro? Lagi ke dalam ya. Pura Majapahit yang ada di Desa Gunung Sari ini gimana? Desa ini masih asri ya. Masih asri. Pura Majapahit yang ada di Lombok Barat. Pura Majapahit yang ada di Kura Majapahit. Ini kenapa namanya Majapahit ya? Apa memang ke Jawa Majapahit dulu sampai ke Lombok? Mungkin juga, dan memang orang-orang Majapahit dulu sampai ke Indonesia Timur, juga sampai ke Lombok juga ya. Jadi, kita lihat ini keberadaannya Pura Majapahit yang ada di Lombok Barat. Ini lagi ada yang disembah ya. Jadi, hari ini jika ada di Lombok Barat, ini berada di Pura, nama Pura Majapahit yang ada di Lombok Barat, di daerah Gunung Sari. di daerah Gunung Sari. di daerah Gunung Sari. di daerah Gunung Sari. Jadi, ini keberadaan dari Pura Majapahit yang ada di Lombok Barat. Jadi, nama Pura-nya Pura Majapahit ada apa ya? Dengan Pura Majapahit yang ada di Lombok Barat ini. Kita coba nari sumber tadi juga belum dapat ya. ada apa kok namanya dengan Pura Majapahit yang ada di Lombok Barat ini. Jadi, kami terus di Indonesia Majapahit Channel, karena kami akan terus menelusuri jejak-jejak Majapahit di wilayah Lombok ini ya. Jadi, ini masih di Lombok Barat. Pura Majapahit yang ada di Lombok Barat ini. Pura Majapahit yang ada di Lombok Barat ini. Pura Majapahit yang ada di Lombok Barat ini. Pura Majapahit.